Halo, perkenal benar-benar saya Tunggara Tunggit, saya dari kelas 222. Di video ini saya akan menceritakan tentang biografi Hen Ngantung. Manus Joel Ngantung, atau juga dikenal dengan nama Hen Ngantung. Lahir di Madado, Sulawesi Utara, 1 Maret 1921. Meninggal di Jakarta 12 Desember 1991, pada umur 70 tahun. Putra dari pasangan Arnold Rohring Ngantung dan Maria Manalena Kalsun. Beliau adalah pelukis Indonesia dan gubernur RKI Jakarta ke-6. Beliau adalah suku Minasa Sulawesi Utara. Pelukis Hen Ngantung dikenal sebagai pelukis tanpa pendidikan formal. Karirnya, pada 1944, Hen Ngantung membuat karya lukisan Mamana dengan Bung Karno sebagai modelnya. Pada tahun 1946, Hen Ngantung sebagai salah satu pendiri gelanegang seniman Merdeka yang menghimpun seniman angkatan 45 termasuk Cairil Anwar. Pada 1948, Hen Ngantung menggelar pameran di Gedung Taman Siswa Kemayoran dan Hotel Des Indes Jakarta. Dan pada tahun 1955-1958, Hen Ngantung tercatat sebagai pengurus Lembaga Persahabatan Indonesia Tiongkok. Hen Ngantung beristirikan Hattie Evelyn atau Evie yang dikarunai empat orang anak, yaitu Maya Ngantung, Geni Ngantung, Kamang Ngantung, dan Karno Ngantung. Karya dari Hen Ngantung, yaitu Tuku Selamat datang yang menggembarkan sepasang pria dan wanita sedang melambaikan tangan di Bundaran Hotel Indonesia. Yang merupakan hasil sketsa Hen dalam rangka menyambut Asian Games 1962 di Jakarta. Hen Ngantung juga melukis hasil karya, yaitu Gajah Mada, Ibu dan Anak, yang merupakan karya terakhirnya. Begitulah video tentang biografi dari toko Hen Ngantung. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. See you next time.